Gerhana Matahari Total akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada 9 Maret mendatang. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk menyambutnya. Di Ternate, Maluku Utara, disiapkan 13 titik untuk menikmati fenomena alam langka ini. Salah satunya berlokasi di Benteng Oranya. Di sini rencananya akan digelar juga North Maluku Total Eclipse Festival yang akan dilangsungkan sesaat setelah rangkaian proses Gerhana Matahari selesai. Kita ambil temanya Redefining the Land of Spices. Kita pakai konsepnya bahwa kita ingin mengingatkan kembali bahwa dulu Land of Spices adalah awal saat semua warga negara barat datang ke Maluku Utara. Lokasi lainnya yang juga disiapkan untuk menikmati Gerhana, yaitu di Taman Nukila, belum terlihat adanya persiapan yang berarti. Gerhana Matahari Total juga membawa berkah bagi para pedagang suvenir di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan sejumlah gerai suvenir di Jalan Talang Kirangga Wirosantika, Kelurahan 30 Ilir, Palembang, telah mengalami kenaikan penjualan hingga 60 persen untuk kaos bergambar Gerhana Matahari dengan latar belakang ikon jembatan Ampera. Kalau harganya itu dari Rp80.000 sampai Rp100.000, khusus kaos Gerhana Matahari ya. Yang membedakan harga itu bukan kualitas, bukan apa. Yang membedakan hanya ukuran. Jadi ukuran XL ke bawah kita jual Rp80.000, kemudian yang 3L itu kita jual Rp100.000. Kota Palembang juga dibanjiri wisatawan baik domestik maupun manca negara. Selain Ternate, Maluku Utara, dan Palembang, Sumatera Selatan, Gerhana Matahari Total akan terjadi di 9 kota lain di Indonesia. Berdurasi rata-rata 1,5 hingga 3 menit, peristiwa langkah ini berlangsung di pagi hari saat matahari beranjak dari ufuk timur. Gerhana matahari terjadi ketika matahari bulan dan bumi berada bersamaan pada satu garis. Dan gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi, sehingga piringan bulan tampak sama besar dengan piringan matahari dan tampak menutupi seluruh permukaan matahari. Tim Liputan melaporkan untuk NET.